Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 melebihi saya masih banyak sekali yang saya temukan ternyata mereka membutuhkan motivasi berhubung saya sebelum gempa itu saya sudah sedikit menemukan sarana untuk kehidupan saya di rumah saya duduk juga ternak kerinci, terus kebun saya tanami agul ternyata bisa menemukan untuk kehidupan saya dan di tahun 2006 selama gempa itu dengan romo parogi waktu itu romo sumantolo saya ditemukan dengan karitas untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang kena korban gempa saya diminta untuk memotivasi mereka untuk mengajak kerja, ternyata saya harus menemukan bagaimana dia bisa menemukan jadi diri saya menemukan ketemu dengan seseorang yang membuat sumot bor di lingkungan saya 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 jiwa teknik saya muncul ternyata saya membuat alat untuk pengembara saya bekerja mengikuti tukang sumot itu dengan peralatan saya ternyata ternyata di tahun 90-an saya ditemukan gimnas sosial untuk pelatihan pembuatan sumot bor ternyata dengan peralatan saya dengan peralatan saya membantu sekali yang biasanya sumot itu dibuat satu hari secara manual ternyata dengan alat saya itu bisa satu dua jam selesai selain itu saya juga usaha di bidang-bidang lainnya dengan dengan ternak dengan agro karena di waktu tinggal di sekatian memang saya seringkak sekali menyewa untuk menanap sebuah semangka karena disana laku sekali dan baik sekali sebuah semangka sampai itu ada yang saya di tahun 2001 ada masalah baru lagi karena luka kecelakaan di tahun 93 itu menjadi tumor ternyata kami berjuang berubat selama 4 tahun kami terumpang ngaping antara hidup dan mati merasa putus asa apakah hidup saya nanti akan berakhir sampai disini ternyata saya mau ada satu kata dengan istri saya yuk kita ke Solo mencari dokter yang baru ternyata siang itu juga saya berangkat ke Solo dan saya ketemu dengan dokter pencari di sini di situ saya mengatakan saya minta aputasi dokter mengatakan permasalahannya belum jelas kok minta aputasi permasalahannya akhirnya list selama saya berubat setelah 4 tahun saya tindukan dokter memutuskan nanti jam 10 HP nah ternyata waktu itu HP saya tinggal 5,2 ternyata untuk syarat aputasi apoperasi tidak masuk harus menaikkan HP sampai transmusi setelah HP saya masuk 6 saya memaksa dokter harus melakukan sekarang sampai saya menentukan biusnya saya minta biusnya itu pemotongan kaki sampai kaki saya dijahit itu saya melihat semuanya karena saya sudah ditanya sama dokter berani saya berani lebih sakit saya sebelum saya aputasi saya mengatakan itu ternyata setelah aputasi lebih menyakitkan lagi saya tidak bisa apa-apa tergantungan keluarga kemanapun minta tolong bu antar kesana nah antar kesana ada waktu ada kebenturan waktu yang dimintai tolong diminta untuk menunggu merasa jenguk setelah saya berpikir panjang saya mencoba membuat motor roda tiga ternyata saya bisa keluar dengan lingkungan tanpa ketergantungan terus di tahun 2006 ternyata ada musibah gempa Jogja Diy dan Jawa Tengah ternyata kami dengan saudara juga kami yang ada di parogi terutama Romo Parogi Romo Sumantoro waktu itu mengajak saya untuk berkumpul dengan selama ini saya ada beberapa kelompok di Wabel yang saya teguni dan saya berkecil di situ ternyata semua kelompok itu masih aktif semua sampai saya mengajak para teman-teman di Wabel untuk pembuatan bengkel dan mereka ternyata juga segelnya karena yang menjadi di Wabel baru itu harus alih profesi dia menyesuaikan dengan ke-Wabel ternyata segel saya yang di basic teknik ternyata tidak terlalu banyak kami membentuk bengkel dan akhirnya kami terpisah dan sekarang saya membuat bengkel sendiri sampai ini saya juga melayani semua teman-teman di Wabel selain lingkungan di Jogja Klaten ternyata sudah keluar keluar provinsi juga sebetulnya kami tidak membuka WA ternyata anak saya membukakan kami bisa dikenal di luar daerah saya saya juga tidak ada promosi dimanapun jadi ini artinya saya hidup saya menemukan hidup menemukan jati diri dan bisa berkarya buat sesama selama itu problem dan kehidupan saya saya memang mencoba memperhatikan diri untuk mewadai teman-teman kita kalau saya mengartikan defable itu dua macam yaitu defable lama dan defable baru saya katakan defable lama itu defable yang sejak lahir kalau defable baru itu defable dia menjadi defable karena musibah atau mungkin karena penyakit di suatu hari saya dengan salah seorang teman yang punya inginan bagaimana kalau kita itu membuat selanjutnya pak ubat ternyata itu terrealisasi dan saya awal itu digampingi oleh Karina untuk pembentukan kelompok di kapi itu ternyata kami didampingi sampai kami bisa membentuk suatu kooperasi dan saya di situ di kooperasi itu sebagai ketua kooperasi juga selain kelompok kooperasi karya defable saya juga membuat kelompok kelompok defable yang lainnya termasuk KDMB itu kelompok defable merawi itu saya disana masuk menjadi penasehat terus kelompok ngudirahayu itu juga sebagai penasehat dan di kalangan kristiani kelompok defable kristiani karena saya berapa teman-teman yang ada di kalangan kita yang kristiani akan menjadi suatu motor teman-teman di lobe yang baik Pak Gunyi Parkinaseh itu misinya memotivasi dengan saudara-saudara kita yang mempunyai permasalahan banyak itu yang mengalami stroke cacat fisik karena kecelakaan atau musik karena mereka untuk menemukan menerima kenyataan dalam hidupnya memang sakit sekali dan dia susah untuk menerima kenyataan dengan mereka bertemu dengan teman-teman gimnasia yang mempunyai permasalahan seperti mereka ternyata dia punya perbandingan dalam hidupnya dan ternyata setelah kami berjalan sekian waktu teman-teman yang kami akan mendapatkan mereka mendapatkan jati dirinya lagi itu tentang gimnasia perdampingan utamanya program-program yang dilaksanakan sampai sekarang saat ini kami mendatang depabel kristiani yang ada di balik saya dengan kegiatan saya mengenai bengkel ini bengkel ini awalnya kami menjadi Mitra Dampingan dari Karingan waktu itu dari program pemberdayaan dan rehabilitasi bencana di sini kami melihat di awal bencana itu banyak sekali korban gempa yang mengalami cacat fisik ternyata mereka banyak yang kelumpuan dan kami memotivasi modifikasi motor ini dalam beberapa bentuk menyesuaikan kebutuhan dekat depabel ada yang kursi roda langsung naik ada sespan itu yang ada di samping kiri roda tiga kanan kiri itu jenis-jenis yang kami produksi sekarang saya memaliki bengkel ini kami pelayanan sudah ke lain daerah juga banyak sekali teman-teman yang pernah bertemu dengan saya itu merasakan ada artinya untuk membentuk jantih diri dalam dia bisa mencari perbeda motor ini jadi dari awal dia tergantungan keputusasaan ternyata setelah mempunyai kendaraan berdoa kendaraan modifikasi menurut kebutuhannya dia menemukan jadi dirinya dan bisa menemukan pekerjaan jadi jadi untuk setelah saya seperti ini perjalanan hidup saya seperti ini jadi saya harus memanai hidup saya bagaimana saya punya prinsip untuk hidup saya jadi saya tidak akan mengatakan tidak bisa sebelum saya melakukan dan saya tidak ketergantungan dengan apa jasa saya jadi saya mengutamakan untuk hidup saya segini jangan katakan tidak bisa sebelum kamu melakukan itu untuk hidup saya selamat menikmati